Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Decode The Progressive Project yang dipersembahkan oleh Decode The Progressive Project Tempat anak muda Indonesia berkompetisi dan berjuang untuk mewujudkan passion mereka melalui proses creation, collaboration, and progressive movement Dan passion point yang akan dikompetisikan adalah Music, Fotografi, Art, Fashion, Kulineri, dan Film Dari ribuan pendaftar, hanya 36 creators yang terpilih mereka punya kesempatan untuk mewujudkan mimpi mereka bahkan berkolaborasi dengan para profesional Di babak pertama, 6 creators terpilih di setiap passion point akan berkompetisi untuk menjadi 2 finalis Dua finalis tersebut akan kembali bersaing di babak kedua untuk memilih 1 orang grand finalis yang akan berkolaborasi dengan para profesional Di babak ketiga, 6 grand finalis dari masing-masing passion point akan berkompetisi di hadapan para judges untuk menjadi yang terbaik dan mendapatkan 1 miliar rupiah Di babak audisi kali ini sudah ada 6 creators dari fotografi passion point Mereka akan bersaing untuk menjadi yang terbaik dan berkesempatan mendapatkan 1 miliar rupiah Karya foto yang indah dan bernilai tinggi adalah karya foto yang bisa dinikmati oleh masyarakat luas dan juga memiliki impact bagi orang yang menikmatinya Untuk menghasilkan karya tersebut dibutuhkan kreativitas tanpa batas dan juga sudut pandang yang berbeda Selain itu, berinovasi adalah salah satu faktor penting untuk bertahan di industri fotografi yang selalu berkembang setiap waktu Live to learn, live to live This is Decode, The Progressive Project Gua udah 2 tahun jadi fotografer event di Bandung dan selama ini gua menyebut diri gua fotografer tanpa kamera karena gua ngejalanin semua event, semua kamera disupport dari event tersebut jadi gua gak punya kamera sendiri Awalnya gua itu dulu suka difoto tapi kebetulan fotografer yang dulu gua kolaborasi bareng pergi ke luar negeri jadi gua belajar foto sendiri deh disitu akhirnya gua terjun ke dunia fashion photography Satu tahun kebelakangan ini saya mulai menggeluti dunia fotografi analog menggunakan kamera ayah saya yang sudah mati sejak 20 tahun yang lalu kemudian saya hidupkan lagi karena kamera itu memiliki sejarah dan kenangan bagi saya Kalau ngomongin soal dunia fotografi sebenarnya masuknya secara gak sengaja sih Dulu saya suka main basket terus habis itu ada kejadian saya cedera yang cukup parah itu HNP atau lower back pain yang kalau saya tersin bisa jadi lumpuh Akhirnya saya mulai dari situ kemudian sangat menekuni dunia fotografi Udah banyak banget sih hal yang gua laluin untuk menekuni dunia fotografi ini mulai dari drop out dari kampus Gaji pertama gua dalam fotografi itu 50 ribu dengan jam kerja 12 jam Gue di dunia fotografi udah 3 tahun Gue menyukai fotografi fashion dan landscape Gue pengen banget bikin sebuah karya dan menggambungkan fashion, kultur, dan destinasi yang ada di Indonesia Sebelum memulai challenge pertama Para creators mendapat sesi workshop dari Bill Satya tentang industri fotografi Serta perjalanan karir Bill saat memulai terjun di industri ini Jadi 2009 itu fotografi masih jadi hal yang lumayan banyak orang segani gitu Karena pada saat itu hal fotografi adalah hal yang mahal Ada satu temen gua yang memang punya kamera pada saat itu Dan dia mencoba ngasih opportunity gua, eh lu cobain deh untuk motret Setelah dari itu kameranya sering gua pinjem Kemudian, kok menarik ya fotografi gitu Dan pada saat itu akhirnya gua mencoba membuat sebuah bisnis kecil Target market gua adalah adik kelas gua Waktu itu gua cuma hanya dibayar 150 ribu Dan 150 ribu itu bukan buat gua sendiri, gua bawa tim Jadi 2015 gua mulai masuk, ini namanya ranah komersil Dan sekarang menurut gua, social media sangat membantu kita sekali sebagai fotografer Untuk lihat dunia bahwa kita bisa bikin sesuatu yang keren Gua belajar banget personal branding itu kita bisa create dari apa yang kita suka dulu Misalnya contoh, gua sangat suka sekali sama street photography Ketika gua udah suka street, itu gua dalemin terus Orang ketika ngeliat foto ini, ini udah tau ini siapa yang motret That's the personal branding menurut gua Selain bercerita tentang pengalaman yang di industri fotografi Bill juga menanamkan ke setiap creators Untuk selalu memiliki konsep saat mengambil foto Sehingga foto tersebut tidak hanya indah di pandang mata Namun memiliki pesan yang ingin disampaikan Ini salah satu foto yang gua buat, seperti di bulan Jadi ini semacam idealisme dan imajinasi gua aja Ini gua foto di Jepang Jadi gua menganalogikan ini adalah, lampu ini adalah seperti bulan Karena buat gua pribadi, fotografi itu permainan persepsi Pas workshop Bill tadi, bener-bener ngebuka pemikiran gua soal dunia fotografi sih Buat kedepannya sih, gua bakal bikin foto yang gak cuma bagus aja sih Foto gua harus menyampaikan sebuah pesan Thank you banget, Bill Sesi workshop bersama Bill Satya telah selesai Sekarang saatnya para creators mendapatkan tantangan di tahap pertama Let the real competition begin Oke, sebelum kita memberikan challenge sesungguhnya Kita akan pemanasan dulu sedikit ya Jadi kita akan mengajak anda untuk bermain games And the games called, It's My Flatly Style Eh, gua betul-betul blank Tapi ya, lakuin apa yang gua harus lakuin gitu Kalian akan dikasih 6 barang yang bisa kalian pilih Tapi nanti salah satu barangnya itu sudah ditentukan, yaitu tumbler Dan kalian cuma punya waktu 10 menit untuk melakukan flat lace Kayaknya gak cukup, gak cukup banget sih buat gua Kayak semua trade tuh 10 menit Dan nanti yang menang di games ini akan mendapatkan reward Yang akan sangat menguntungkan bagi si pemenang di challenge sesungguhnya nanti Wah, menarik sih, harus menang ini gua pasti And lucky number one is Daniel Wah, jangan gua dong, gua mau cari inspirasi dulu gitu Ternyata tiba-tiba langsung aja gitu Daniel Oh, ya Tuhan, kacau banget lah Sepat hitam udah Wah Jujur, gua blank banget ya Gua ambil yang apa, yang bisa gua ambil aja gitu Oke, waktu lu gak lama, jadi lu mesti quick, mesti cepet Dan harus ada satu benda yang wajib ada di dalam flat lace lu Jadi make sure itu jangan sampai lupa Duh, pertanyaan sobek sama gua lagi Sorry ya guys Kayaknya abis ini pertanyaan gak bisa dipakai lagi Sorry banget Strategi gua sih, gua mau bikin framing-framing padat aja sih Kayak yang ada di Instagramnya Bill gitu kan Padat sama gedung Nah, gua coba bikin flat lay foto-foto yang dengan framing padat gitu lah Pastiin lu dapet foto terbaik Karena lu akan nanya, submit satu foto terbaik lu ke gua Dan akan gua nilai nanti Tiga Dua Satu Ya, stop Dimana udah puas motretnya? Belum sih Enggak, enggak puas Karena gua seharusnya masih bisa lebih eksplor dari itu Oke, make sure konsepnya matang banget Karena waktu lu gak banyak Sebenernya sih gua gak ada strategi khusus ya Yang penting 10 menit kelar Kemudian gua pilih barang yang menurut gua eye-catching Dan gua ambil gambar Yang bisa bikin Bill tarik aja sih Hati-hati sama bayangan ya Iya Gak ganggu itu bayangannya Oke, udah puas? Ya, mau enggak mau sih harus puas Jadi ketika mulai pasang tripod Mounting tripodnya terutama ke kamera Udah mulai dihitung Jadi banyak kehilangan waktu di situ Oke, lebih cepet lagi Waktunya sudah semakin sedikit Tadi kan di meja itu tripodnya jadi kehalang gitu kan Susah Kan belum pernah pegang tripodnya sama sekali Setiap tripod punya setingan masing-masing Jadi agak susah Gak bisa bener-bener jadi clean dari atas Cuman memang konsep yang saya inginkan sih Di awal memang gak terlalu atas Jadi kelihatan dimensi dari setiap barang Karena barangnya sendiri yang harus kelihatan kan Yang utama adalah thumbnail Oke Kenapa harus ada unsur tangan di dalam? Manfaatin Ada bukan objek mati aja Yakin ya itu jadi menarikin? Iya Oke, empat menit lagi Lebih cepat Kenapa harus ada kamera lagi? Mau nunjukin kalau gini tuh mau traffic Oke Oke, lebih cepat Masuk satu menit Jauh lebih cepat lagi Stop fotonya Cari foto terbaik lu untuk disubmit Ingat harus ada satu benda yang bener-bener ada di dalam flat lace Pertama kali gue tentuin barang Gue tentuin konsepnya Lalu gue susun semenarik mungkin Yang menurut gue itu udah terlihat bagus ya gue foto Jadi tadi tuh ada thumbnail Thumblernya tuh ke kiri-ke kiri Geser-geser terus itu sih Karena harus balik lagi-balik lagi Jadi makan-makan waktu Oke Lima Empat Tiga Dua Satu Ya, stop Udah puas motretnya? Sebenernya sih gue gak terlalu puas ya Karena waktunya yang terburu-buru Tapi gue memaksimalkan itu semua Menurut gue setiap peserta itu Emang udah bisa motret dan punya karakter Tapi namanya competition mesti ada satu orang yang menang Dan gue sudah memilih satu orang yang akan dapat privilege di challenge selanjutnya Jadi kita lihat aja nanti siapa yang menang